Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. COVID-19 setiap harinya bertambah pasien terlalu, karena aku kawan sekolah. Aku harus ikut mencegah penyebaran virus COVID-19. Virus Corona telah menyebar di berbagai perlahan dunia, termasuk Indonesia. Meski sudah adanya vaksin COVID-19, kita tetap harus berusaha menjaga penyebaran virus Corona. Hampir satu tahun berada di Indonesia. Virus COVID-19 ini berasal dari hemat yang jangka tidak semanusia. Virus ini menular melalui sebuahkan atau persikan air liur, yang terkepular dan masih melalui mata. Virus ini bisa bertahan di barang-barang intas langkah hari lho. Tapi, jangan kawatir-kawatir, virus COVID-19 ini bisa dipercaya dengan mudah lho, yaitu dengan cara 5M. Sebelum kita belajar tentang 5M, pastikan kalian sudah like, subscribe, dan klik notifikasi bell-nya ya. 5M yaitu, pertama, selalu memakai masker. Kita harus selalu memakai masker, dimanapun kita berada. Pastikan kalian memakai masker dengan benar ya. Tutupi selalu hidung dan mulut. Kalian harus memakai masker seperti gambar yang disini, jangan seperti gambar yang disini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!